Intro Halo semua, balik lagi di TELUTFI Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP dengan layar yang sangat jernih terbuat dari panah AMOLED dengan harga cuma 2 jutaan Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Intro Yang kelima ada Poco M4 Pro Ponsel terbaru dari Xiaomi ini memiliki performa dan kamera yang cukup bagus Poco M4 Pro menggunakan chipset handal Helio G96 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB dan memori internal hingga 256GB Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, dan lensa makro 2MP Serta memiliki 1 kamera depan 16MP Tidak hanya itu, layar ponsel ini sangat jernih terbuat dari panah AMOLED slash 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi 1080x2400 pixel Lanjut, Poco M4 Pro menggunakan sistem keamanan pemindai CD jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W yang diklaim memputrisi penuh dalam waktu 58 menit Yang keempat adalah Redmi Note 10S Ponsel 2 jutaan ini cocok digunakan untuk bermain game online Redmi Note 10S menggunakan chipset handal Helio G95 dengan fabrikasi 12nm yang dipadukan dengan kapitas RAM 4GB sampai 8GB dan memori internal hingga 128GB Tidak hanya itu, kamera HP ini juga sangat bagus Redmi Note 10S membawa 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps dan memiliki 1 kamera depan 13MP Di segi layar juga sangat jernih terbuat dari panel AMOLED plus 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 3 Sementara untuk sistem keamanannya, ponsel ini menggunakan pemindai CD jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur persian cepat 33W Yang ketiga ada Redmi Note 11 Ponsel 2 jutaan ini memiliki banyak sekali keunggulannya Seperti sudah menggunakan chipset tangguh Snapdragon 680 yang dipadukan dengan kapitas RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB Di segi kamera, Redmi Note 11 memiliki 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor Serta 1 kamera depan 13MP Tidak hanya itu, layar ponsel ini sangat jernih terbuat dari panel AMOLED plus 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 3 Untuk sistem keamanannya, menggunakan pemindai CD jari pada bagian samping dan juga memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W yang diklaim mampu terisi penuh dan waktu 60 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua ada Infinix Note 12 Meskipun dijual murah, tetapi ponsel ini memiliki spesifikasi yang sangat oke Untuk ponsel di harga 2 jutaan Infinix Note 12 menggunakan layar yang sangat jernih terbuat daripada AMOLED 6.7 inci Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dan berspek rasio 20 banding 9 Tidak hanya itu, ponsel ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP Yang mampu merekam video hingga resolusi 1440p pada 30fps Dan memiliki 1 kamera depan 16MP Di segi performa, Infinix Note 12 menggunakan chipset Handal Helio G96 Dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB atau 6GB Dan memori internal hingga 128GB Selain itu, ponsel ini memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan selanjutnya yang berterjumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengesan cepat 33W Terima kasih telah menonton! Yang pertama ada Galaxy A22 Ponsel besutan Samsung ini memiliki layar yang sangat jernih terbuat daripada Super AMOLED 6.4 inci Dengan resolusi 720 x 1600 pixel dan berspek rasio 20 banding 9 Beredi kamera ponsel ini punya 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 48MP Lensa ultrawide 8MP Lensa makro 2MP Dan depth sensor 2MP Serta 13MP untuk kamera selfie-nya Di segi dapur pacunya, Galaxy A22 menggunakan chipset handal Helio G80 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB Dan memori internal hingga 128GB Galaxy A22 sudah memiliki fitur NFC dan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambahkan fitur pengesan cepat 15W Itu dia 5 HP dengan layar yang sangat jernih terbuat daripada AMOLED dengan harga cuma 2 jutaan Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi guys Dan apabila kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga share video ini ya Terima kasih telah menonton!